Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my youtube channel Apa kabar teman-teman Semoga dalam keadaan sehat ya Di video aku kali ini Mau memberikan resep Sobakso telur puluh yang viral Hanya dengan bumbu iris Yo tonton video aku sampai selesai Happy Cooking Nah ini Bahan-bahannya Yang perlu teman-teman Siapkan Disini aku gunakan Bakso ayam ya teman-teman Kalau teman-teman mau ganti Bisa juga teman-teman Gunakan bakso sapi Nah ini tadi Sekitar 10 ribu ya teman-teman Aku belinya Nah ini Bahan lainnya juga Aku gunakan Telur puyuh ya teman-teman Nah kalau teman-teman tidak mau Telur puyuh Ya bisa diganti dengan yang lainnya Misalnya ya telur ayam Cuman sih agak gede ya teman-teman Atau bisa juga diganti dengan udang Ya kalau bisa Yang bakso nya ini Tidak di skip ya teman-teman Nah selanjutnya Untuk bumbu-bumbunya Disini aku pakai Tidak pakai Di ulak ya teman-teman Cukup di Di iris aja Ini aku geprik dulu Nah ini aku pakai Bawang putih 4 siung Pakai bawang putih 4 siung Nah kalau teman-teman Mau lebih bawang putihnya Bisa pakai 5 atau 6 ya Tergantung selera teman-teman Nah disini selanjutnya Aku gunakan juga Jahe Ini aku pakai jahe putih ya teman-teman Nah ada yang satu besar Ada yang satu kecil Sekitar seruas jari ya teman-teman Nah ini nanti Aku geprik saja Nah selanjutnya Aku gunakan juga Daun bawang Nah ini yang bagian putihnya Aku iris Tipis-tipis aja ya teman-teman Nah bagian Yang hijaunya Aku potong Memanjang aja ya teman-teman Seperti ini Kalau teman-teman Mau potong serong Juga bisa ya Tergantung selera Teman-teman Dan tidak persis Seperti yang di tayangan ini ya teman-teman Nah selanjutnya Aku gunakan juga Seledri Nah ini Di bagian daunnya Aku potong-potong aja ya Seperti ini teman-teman Nah ini yang besar-besarnya aja Nah kalau teman-teman Mau iris Juga bisa ya Sebagian nanti aku iris juga teman-teman Nah ini bagian yang ini Bagian batangnya Ini aku iris Kecil-kecil aja teman-teman Tipis-tipis Oke selanjutnya aku sisihkan Nah disini juga Aku gunakan Untuk sayurnya Ini sawi hijau ya teman-teman Nah seperti ini Udah aku cuci bersih Aku potong-potong Bagian kotornya ini Udah dibuang juga Nah ini udah bersih Nah ini nanti Aku potong-potong Atau seperti ini aja Memanjang juga bisa ya teman-teman Nah ini sawinya Bisa diganti Kalau teman-teman Ada stoknya Pak coy Nah bisa teman-teman ganti Nah kebetulan aku Stoknya cuma ada sawi Yaudah kita masak aja Seperti ini Nah selanjutnya Teman-teman Bisa panaskan minyak Nah yang pertama-tama Kita goreng Bawang putih dulu Nah diaduk-aduk Ini sampai Warnanya berubah Kekuning-kuningan Dan mengeluarkan aroma Yang wangi ya teman-teman Oke kalau sudah Warnanya muling Aroma harumnya Ketium Nah teman-teman Selanjutnya bisa tambahkan Irisan Bawa Irisan daun bawang Yang bagian putihnya Nah teman-teman Goreng juga Selanjutnya Teman-teman Bisa masukkan juga Masang seledri Yang diiris Pisi tipis tadi Nah ini Kita goreng Seperti ini Aduk-aduk Nah sudah seperti ini Teman-teman Tambahkan air Nah sekitar 200 ml dulu ya Teman-teman Oke Kalaupun kurang Nanti Kita tambah lagi Airnya Nah selanjutnya Teman-teman Tambahkan Kaldu bubuk Nah kalau teman-teman Ada Kaldu yang lain Misalnya Kaldu Kaldu jamur Ataupun Kaldu yang Yang sesuai Dengan Masakan ini Ya teman-teman Nah kalau teman-teman Mau tambahkan Macin Juga bisa Ya teman-teman Nah silahkan Tambahkan Garam Setengah Sendok teh Nah selanjutnya Teman-teman Bisa tambahkan Tomat Yang udah Aku blender Nah ini Seperti ini Halus ya teman-teman Nah kita tambahkan Aja Di dalamnya ini Oke kalau mau Diiris Juga bisa Ya teman-teman Nah selanjutnya Teman-teman Bisa tambahkan Jahe Yang udah Degetrik Tadi Oke sedikit Tambahkan Merica Ibuk Ya Teman-teman Ini Secukupnya Saja Oke aku tutup Tunggu sampai Mendidih Teman-teman Nah selanjutnya Buka tutupnya Nah ini Udah Mendidih Teman-teman Bisa tambahkan Sawi Yang udah Dicuci bersih Tadi Nah seperti ini Selanjutnya Baksonya Nah ini Baksonya Juga Aku Kotong Seperti ini Ya teman-teman Nah Oke kita Masukkan Telur kuyuhnya Juga Semuanya Oke kita Aduk rata Nah kita tutup Sebentar ya Teman-teman Nah tunggu Mateng Oke teman-teman Ini Sopnya Udah Mateng Nah Aromanya Juga udah Kecium Harum banget Teman-teman Nah Sekarang nih Di musim hujan Di musim sakit Nah Sering-sering Masak sop Biar tubuh kita Anget ya Teman-teman Nah Oke Ini Baksonya Juga udah Ngembang-ngembang Yang aku potong Tadi Nah ini Udah Mateng Selanjutnya Aku mau Koreksi rasa dulu Ya teman-teman Oke Udah pas Nah Selanjutnya Yang terakhir Teman-teman Masukkan Daun bawang Nah ini Kita matikan aja Kompornya Ini terakhir Masukkan Daun seledri Oke Oke Aku sagikan Kurang lebih Begini hasilnya Teman-teman Perpaduan Telur puyuh Dan paksonya Enak Gurih Pokoknya Mantul 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 Silahkan Teman-teman Coba di rumah Resep yang aku bagikan Jika video ini bermanfaat Jangan lupa Bantu channel ini Agar terus berkembang Dan aku lebih semangat lagi Dengan cara Subscribe, like, komen Dan nyalakan Lampang loncengnya Terima kasih Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax